Hai praktek menduatkan burung perkutut supaya jika jadi perkutut itu dulur supaya gampang gacor dulur tak kowor-kowor itu ada doanya jadi jangan sampai diambil biasa atau tidak caranya begini dulur pertama kita ambil ini perkutut saya dulur ini dapat mikat setelah ini dulur ini cara pegangnya begini dulur ini ya kita lipat terus kita kirikan nah ini sudah tidak jadi itu tadi pokoknya posisinya seperti ini Hai pokoknya diwil-wil jurur-jurur ini biar tambah mendorong niatnya bismillahirrohmanirrohim Allahumma kolhu bismillahirrohmanirrohim dua kali saya ulangi bismillahirrohmanirrohim Allahumma kolhu bismillahirrohmanirrohim niat isun wukuk madai dayane cabang bayi perkututut sakpuniko tina dan cukup kencono mulio adam sumingkir muhamman teko alawis onokini lulubur gabibayu tutut saujarku tutut samping kersane ala nah sudah kita tiup sekali saja tidak apa-apa yang penting itu pas kita pegang kemudian mau ngasih makan atau mau kita mandikan jadi begini dulu perkutut jangan sering dimandikan kalau menurut saya mandinya cukup satu bulan sekali itu pun kalau cuacanya panas ini sekedar pemberitahuan kalau ada orang yang ngomong perkutut dimandikan gacor itu itu orangnya bohong hoak semua karena aslinya perkutut kalau dingin sekarang orang aja dulu dingin apa mau ngomong ada mungkin aja tidak usah dimahpikan sudah kalau caranya menjelakkan itu satu itu akan seperti itu kemudian begini lah pas setelah kita pegang kalau ini agak gilas kalau ini masih agak gilas kalau ini masih agak gilas kumpah malah seperti ini sudah ada sila jurur namanya itu masih gilas tidak masalah biarkan saja biarkan saja sering-sering begini kalau saya diurka sering tak taruh di tempat yang bawah seperti ini sering taruh tempat seperti ini nah ini aja kadang tangan kita main-mainkan seperti ini ini ngetes mental dulu supaya dia itu mudah beradaptasi ke manusia jangan lupa dikasih jamur kalau saya cukup satu bulan sekali dikasih kecur tapi kalau satu minggu minggu sekali itu perkutut saya yang sudah dewasa dengan catatan sudah dewasa perkutut dewasa itu kukunya agak panjang kemudian pupurnya agak melebar itu dewasa dengan catatan jantan londelur itu dikasih undur-undur tiga satu minggu sekali undur-undur tiga satu minggu sekali terima kasih itu tips dari saya salam satu salam uman